Intro Calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang nomor urut 1 Rahma Riza Hafiz berkomitmen untuk mensejahterakan imam masjid, guru ngaji, marbot hingga penggali kubur Rahma Riza menilai profesi tersebut sangat berjasa dalam membentuk karakter insan manusia yang memiliki takwa, mulia, serta saling membantu memulihkan sesama insan manusia Melalui program prorakyat yang telah disusun Rahma Riza berkomitmen akan menaikkan tunjangan insentif menjadi 2 juta rupiah yang awalnya sebesar 1 juta rupiah Kemudian Rahma Riza juga akan memberikan BPJS ke tenaga kerjaan bagi imam masjid, guru ngaji, marbot hingga penggali kubur Ini satu profesi yang tidak kalah pentingnya Imam masjid, guru ngaji, marbot, penggali kubur Insya Allah jika saya terpilih yang hari ini mereka dapat insentif 1 tahun itu 1 juta Bila mana Allah takdirkan saya sebagai bentuk hadirnya pemerintah terhadap profesi mereka sebagai Perpanjangan tahun untuk mencerdaskan anak-anak kita Tanjung Pindahan juga menjadi imam kita Di waktu kita berkunjung ke masjid musola Maka saya akan tingkatkan menjadi 2 juta setahun Tetapi pembayarannya saya jadikan 3 bulan sekali Yaitu 500 ribu rupiah Sementara itu Rahma dan Riza Hafiz juga berkomitmen untuk memperkuat dunia pendidikan Salah satunya dengan cara mengakselerasikan pendidikan Quran Center Tanjung Pinang Untuk mencetak anak menjadi penghafal Al-Quran dan alim ulama Dan saya memang diberikan ibu langsung Jika kami diberikan tangga dengan Insya Allah Untuk mengakselerasikan Quran Center Kita jemput anak-anak Tanjung Pinang Setiap kecamatan 10 orang Setiap tahun 40 orang Untuk kami cita menjadi Hafiz Hafizah ulama Yang akan jadi bintang-bintang yang bersinar untuk kota Tanjung Pinang ke depan Kami adalah nomor 1 Siap mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 Kita mulai dari sekarang Setiap bakarnya embryonya kita setiap dari sekarang Oleh karena itu Rahma dan Riza Hafiz meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Tanjung Pinang Agar dapat mengabdi kepada masyarakat dalam memimpin Tanjung Pinang ke depannya Hassandi, GUTV News melaporkan